Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Aceh Clip Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh Sebelum kita masuk ke videonya Alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share and like terlebih dahulu Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia Meski berusaha dibendung oleh pihak militer Jepang Berita proklamasi lambat laun tetap sampai di seluruh Indonesia Termasuk di salah satu provinsi Indonesia yang paling ujung Aceh Namun, karena jarak yang sangat jauh dari Jakarta Masyarakat Aceh sendiri baru mendengar berita Sekiranya dua pekan sejak dibacakan trek proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta 17 Agustus 1945 Upaya yang terkesan berani juga coba dilakukan oleh tiga pemuda pegawai kantor kepolisian Kota Raja Atau kini, Kota Banda Aceh Mereka nekat mengibarkan bendera merah putih di kantor tersebut pada malam hari Dengan harapan bisa segera dilihat masyarakat keesokan harinya Sebagaimana disarikan dari buku sejarah daerah provinsi daerah istimewa Aceh Yang dituliskan Muhammad Ibrahim dan kawan-kawan Masyarakat Aceh secara umum baru mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada 29 Agustus 1945 Sedianya para staf kantor berita Hodoka Kota Raja dan surat kabar Aceh Simun Sudah lebih dulu mendengar pada 21 Agustus 1945 Itu pertama kalinya bendera merah putih berkibar di bumi serambi Mekah Sejak dibacakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta Kenekatan lain juga dilakukan oleh seorang pemuda Tekunya Arif Yang berkeliling Kota Raja atau Banda Aceh Pada 24 Agustus dengan mengibarkan bendera merah putih di mobilnya Sayangnya usaha-usaha itu pun belum begitu dimengerti masyarakat awam Justru baru 29 Agustus masyarakat Aceh Paham bahwa sudah ada yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia Kabar proklamasi yang tersebar ke Pelosok Aceh Setelah kedatangan Teku Muhammad Hassan dan M. Amir dari Jakarta Yang singgah ke Kota Medan Kabar itu lantas dipindah lanjuti oleh para pemuda setempat Dengan menaikkan bendera merah putih di depan kantor kesejahteraan rakyat Dan di kantor Tiyoka atau kantor Beperis Setiap rumah di Aceh kemudian juga diwajibkan menibarkan bendera Pada 13 Oktober Lewat maklumat nomor 2 Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua Jangan lupa untuk share video ini Agar sejarah Aceh tidak hilang Dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi Saya Aceh Klik undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh